Hai sahabat Sonora, balik lagi di Youtube channelnya Sonora FM Kali ini di acara Health Corner barengan sama Fidel dan Dr. Santi Tapi kali ini kita nggak satu studio seperti biasanya Karena work from home dan juga social distancing Kita agak terpisah nih sama Dr. Santi Tapi tetap aja kita akan memberikan informasi-informasi yang penting seputar kesehatan Dan kali ini topiknya adalah tentang COVID-19 Kita akan mengungkap lebih jauh nih apakah informasi-informasi yang beredar di media sosial Terutama di grup-grup Whatsapp gitu ya Itu hoax atau bener sih? Kita sapa dulu ya Dr. Santi Hai dok Hai Fidel Hai sahabat Sonora Dr. Santi pertama aku mau tanya dulu nih Kemarin aku baca-baca di grup Whatsapp keluarga Katanya kalau kita rajin berjemur atau terpapar sinar matahari Sering-sering gitu ya Itu bisa bunuh virus termasuk virus Corona Bener nggak sih dok? Kalau berjemur membunuh virus Corona Virus penyebab COVID itu matinya pada pemanasan berapa Sebenernya masih belum ada berita dari WHO Tapi pada umumnya virus itu mati antara 60-70 derajat Celcius selama 30 menit Nah bayangin kalau kita berjemur di matahari Suhu kulit kita berapa sih? Nggak mungkin lah ya Nggak mungkin sampai mencapai 60-70 derajat Jadi kalau berjemur membunuh virus penyebab COVID Salah Tapi berjemur berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh Karena berjemur bisa membuat vitamin D Membuat tubuh mengaktifkan vitamin D Oke jadi ternyata sahabat Sonora Intinya kalau kita rajin kena sinar matahari gitu Bukan virusnya yang mati tapi imunitas kita bisa lebih baik lagi Begitu Terus yang kedua dok mau tanya juga Apakah dengan mengonsumsi ibuprofen Kemarin tuh sempat rame soalnya Virus Corona itu bisa malah makin parah Bener nggak dok? Nah ini pertanyaan yang sering banget saya jawab di grup-grup WA Udah mungkin 2 atau 3 hari ini Saya kurang mengerti mengapa bisa terjadi hoax seperti ini Itu juga termasuk salah Tetapi memang dianjurkan jika kecurigaannya belum jelas ke arah penyakit apa Pada saat demam mungkin lebih bijaksana menggunakan jenis parastamol Mengapa? Karena pada saat yang bersamaan Selain musim yang banyak itu adalah penyakit covid Juga di negara kita ini terutama di beberapa negara Eh terutama di beberapa kota misalnya Jakarta Itu angka kejadian demam berdarah masih tinggi Nah pada pasien-pasien demam berdarah Itu tidak dianjurkan untuk memakai obat penurun demam Atau obat penghilang nyeri yang berpotensi meningkatkan resiko perdarahan Nah obat-obat tersebut yang tidak dianjurkan jika kecurigaannya ke arah demam berdarah Adalah salah satunya ibuprofen Selain semua obat-obat penurun demam yang bersifat meningkatkan resiko perdarahan Jadi selama kita tidak yakin apakah demam kita ini mengarah kemana Memang sebaiknya memilih parastamol Atau coba didiskusikan dulu dengan dokter yang biasa merawat Karena tidak semua pasien bisa minum parastamol Karena beberapa orang ada juga yang alergi dengan parastamol Walaupun persentasenya rendah Oke jadi gitu ya sahabat sonora Sudah dikonfirmasi oleh dokter Santi Jadi kalau anda nerima informasi yang ternyata salah Stop penyebarannya di anda aja Jangan disebarluaskan lagi Kita lanjut ke yang berikutnya Ini anda pasti pernah baca juga Katanya nih dok Kalau misalnya kita habis dari luar rumah Habis jalan-jalan Walaupun sih sekarang disini work from home dan social distancing Hashtag dirumah aja gitu ya Tapi kalau kita terpaksa keluar rumah Akhirnya kita pulang Terus kita harus langsung mandi Untuk mencegah penyebarannya Benar gak nih dok? Memang dianjurkan Setelah kita pulang dari bepergian Terutama dari tempat-tempat yang berpotensi Banyak kandungan virusnya di tempat-tempat yang keramaian Seperti pulang dari pasar Atau pulang dari bekerja bagi tenaga medis Ataupun bagi orang-orang yang bekerja di sektor transportasi Itu memang dianjurkan untuk segera mandi Dan mengganti bajunya Mengata karena mungkin aja Bagian tubuh kita tercemar oleh Droplet-droplet Atau terkontaminasi Kita megang sesuatu yang Benda-benda yang terkontaminasi oleh Si virus Tidak hanya virus covid Virus-virus yang lainnya juga Dan bakteri juga Nah ini yang harus dibersihkan Dan Mandi memang kebiasaan Baik Jadi Lakukan aja Oke Jadi gitu ya Sahabat Sonora Dicatet Dilaksanakan juga Yang terakhir nih dok Aku terakhir Kemarin baru baca Tentang bawang merah Kalau selama ini ada informasi tentang bawang putih Related to virus corona Kali ini Tentang bawang merah Katanya Dengan kita potong-potong bawang merah Atau narok bawang merah yang sudah dikupas Begitu ya Di berbagai sudut ruangan di rumah Itu bisa mencegah penyebaran virus Termasuk virus corona Emang bener dok? Narok bawang merah Kalau narok bawang putih Yang kabur vampir ya Tapi ini Kalau narok bawang merah Saya belum pernah mendengar Tetapi Virus ini kan Tidak punya hidung ya Jadi tidak ada gunanya ya Pakai bawang merah Mending bawang merahnya ditumis Makan sayur yang ditumis Dengan bawang merah dan bawang putih Untuk meningkatkan daya tahan tumbuh Itu lebih berguna Daripada cuma ditaruh di ruangan Terus Dibiarkan Supaya si virusnya menghirup Barangkali Tidak ada gunanya Oke Jadi gitu ya sahabat sonora Sudah dikonfirmasi beberapa hal Oleh dokter Santi Yang mungkin selama ini Anda bingung juga Dan juga meresahkan ya Jadi Kalau ada informasi-informasi tadi Yang sudah dikonfirmasi Ternyata salah Oleh dokter Santi Stop penyebarannya di Anda Jangan buat kepanikan dengan menyebarkan hoax Oke Oke Nanti kalau masih ada yang kurang jelas Atau masih ada berita-berita yang Aduh ini benar gak ya Ini iya atau enggak ya Silahkan ditanyakan ke sonora Nanti akan saya jawab Seperti sekarang Via handphone Nah Sampai saat ini Kita Berusaha Sedapat mungkin Jika tidak Perlu-perlu banget Kita ada di rumah Jadi Tolong buat teman-teman Yang ada di rumah Jaga diri Sahabat sonora jangan lupa ya Dengerin terus acara Health Corner Kita tetap mengudara untuk Anda Setiap hari Selasa Dari jam 7 sampai jam 8 malam Di Sonora 92 FM Jakarta Jangan lupa like dan share video ini Kalau Anda suka Dan juga subscribe Youtube channelnya Sonora FM Karena Sehat itu mudah Sehat itu murah Daaah